Ini beneran Razer nih, gak salah harga Udah jadi rehasia umum saat kita beli produk Razer, harganya kurang bersahaban Untuk beli TWS, headset, keyboard, atau mouse, atau bahkan mau beli mousepadnya aja Kita harus mengeluarkan uang hampir 500 ribuan Dan semakin kesini tuh saya semakin underestimate Razer Apa sebesar itu nama besar Razernya? Jadi seolah-olah marketnya itu gak mikir Jadi waktu Razer keluarin produk baru, yang pasti beli aja Dan abis nge-review gaming speaker dari Razer, kayaknya pandangan saya salah sih Dan kenalin yang di sebelah kanan Razer Nomo Chroma Sedangkan untuk yang sebelah kiri Razer Nomo Pro Jadi kalau kalian lihat perbedaannya selain dibentuk Yang pasti untuk Nomo Pro atau versi high-end dari gaming speaker mereka itu Ada di bagian sini, yaitu subwoofer Kita emang gak dikirimin ketiga gaming speaker dari Razer Yang sama-sama ada Nomo-nya Cuman kita bersempatan buat nyobain dua aja Yaitu Razer Nomo Chroma Dan juga Razer Nomo Pro Nah kenapa anggapan saya tadi salah Abis nge-review kedua gaming speaker ini Karena saya pikir di awal tuh Razer hanya berdiri di atas nama besarnya aja Ya bayangkan untuk beli TWS-nya aja harganya 1,6 juta Untuk beli headsetnya juga 2-4 juta Apalagi untuk sebuah gaming speaker kayak gini Pastinya bisa lebih mahal atau lebih dari 5 juta Tapi ternyata Razer bikin gaming speaker tuh untuk versi basicnya harganya 1,8 juta Jadi gak beda jauh dengan harga TWS-nya nih Dan kalau kalian ngerasa kurang kalian bisa upgrade ke atasnya Yaitu Razer Chroma yang udah punya RGB Terus kalau masih kurang atau ruangan kalian kerasa terlalu besar Untuk sebuah gaming speaker suaranya kurang ngebass Kalian bisa upgrade lagi ke versi high-end-nya yaitu Razer Nomo Pro Meski bentuk gaming speaker ini lebih kerasa kayak air dryer dengan ukuran yang lebih besar Razer bikin bentuknya itu malah jadi unik Gak mainstream bentuknya itu kayak kotak atau asimetris ala-ala gaming gitu Enggak Dengan bentuk kayak gini Razer kasih ruang antara driver dan juga bass-nya di bagian belakang Supaya ngasih airflow yang bagus Jadi suara yang dieselkan tuh minim distorsi Dan ngasih bass yang cukup nendang meskipun gak pake subwoofer Secara keseluruhan masih menggunakan material plastik Tapi kerasa bener-bener solid dengan finishing doff Di bagian driver berukuran 3 inch dengan material fiberglass Yang diklaim Razer mampu ngasilin suara yang super jelas dan solid di frekuensi tinggi Di bagian belakang ada beberapa port kayak input power, headphone, aux, dan input untuk hubungi dari speaker yang kanan dan yang kiri Karena Razer Nomo dan Nomo Chroma gak dibekali dengan subwoofer Jangan bilang gak ada bass-nya Tapi jangan juga dibandingkan dengan speaker yang ada subwoofer-nya Kalau kalian perhatikan di bagian belakang sini ada port bass dari gaming speaker ini Dan masih bisa ngasilin suara low dan ketaran yang cukup kerasa buat player game di bagian depan monitor Dan untuk bagian bawah atau dudukan dari speaker ini juga udah dibekali dengan knob volume dan bass Terus untuk yang Razer Nomo Chroma juga dibekali dengan RGB Bakalan berubah warna kalau knob-nya dibutar Dan kalau ngomongin Razer jangan dikira Razer tuh bakal ngebekali kita RGB yang beberapa mode aja Untuk Razer Nomo Chroma dan juga Razer Nomo Pro ini dibekali dengan RGB yang punya 16,8 juta warna Yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan selera kita Lewat aplikasi bawaan yang kita bisa download di Razer Kemudian Razer juga ngasih mode yang menarik untuk speaker ini Yaitu bisa menyesuaikan dengan gameplay yang lagi kita mainkan Jadi bukan karakternya tapi suara yang dihasilkan dari game yang lagi kita mainkan Oke sebenernya masih enakan mana main game dengan speaker kayak gini Atau dengan headset yang kalau pakai headset jelas kita bisa mendengarkan step musuh Atau environment di sekitar game yang lagi kita mainkan itu terdengar dengan jelas Dan kalau pakai gaming speaker kayak gini emang bisa ya Nah kalau kita main gamenya lama banget Terus headset kalau kita pakai ketelinga tuh ada yang namanya kontak fisik Nah kalau kontak fisik tuh pastinya ya bikin panas terus pengang Karena kita gak dengerin suara yang lainnya Sedangkan kalau pakai gaming speaker kayak gini tuh kita masih bisa melakukan aktivitas selain main game Misalnya mendengarkan mama kita ngoceh atau papa kita lagi ceramah Ya intinya orang tua yang lagi pengen didengerin aja sama anaknya itu masih bisa Kalau kita menggunakan gaming speaker ini Tapi kalau pakai gaming speaker kayak gini yang jelas gak ada kontak fisik antara speaker dan juga telinga Misalnya ditempekan kayak gini kan sangat gak mungkin Pastinya bikin telinga kalian jauh kerasa lebih nyaman Palingan tetangga kalian aja yang gak nyaman karena suaranya kekencangan Nah kalau ngomongin jadi sulit denger step musuh waktu pakai gaming speaker Ya waktu kita coba-cobain main game fps dengan Razer Nomo Chroma Suara kanan dan kiri cukup akurat Karena stereo imagingnya bener-bener tinggi Jadi meski gak pakai headset kita masih bisa tahu musuhnya dimana Jadi gak ada komplain sih waktu main game dengan speaker ini Mungkin yang komplain ya balik lagi tetangga kalian aja Atau orang tua kalian yang malem-malem masih dengerin suara berisi kalian waktu main game Waktu kita buat dengerin musiknya di M juga ada bassnya Dan karena ini gaming speaker Pasti posisi terbaik itu di depan layar monitor Dengan posisi speaker di bagian kanan dan juga kiri Jadi kalau untuk ruangan yang lebih besar kita bisa upgrade ke versi high-endnya Yaitu Razer Gaming Speaker Nomo Pro Nah jarak harga antara Razer Nomo Chroma ini Dengan Razer Nomo Pro ya cukup jauh 6 jutaan lebih Kalian bisa temukan untuk Razer yang Nomo Pro itu 9,3 jutaan Masih dengan desain dan spesifikasi yang mirip Yaitu dengan driver 3 inch Ditambah di bagian atas ini Razer ngasih dome tweeter Dengan ukuran 0,8 inch Dan Razer Nomo Pro ini udah THX certified Kalau teman-teman belum tahu sertifikasi THX itu dibuat untuk apa Jadi sertifikasi THX itu dibuat untuk audio system profesional Kelas teater dan cinema Yang biasanya speakernya itu punya 5.1 atau 7.1 surround system Atau kualitas audionya lebih presisi Dan sertifikasi ini juga dibuat untuk memastikan pengguna kayak kita nih Mendapatkan kualitas audio yang sama dengan kualitas audio waktu diproduksi Terus yang paling penting THX atau sertifikasi THX ini gak gratis Jadi brand itu hanya mendaftarkan high end version atau produk high endnya aja untuk disertifikasi dengan THX Jadi pastinya untuk Razer Nomo Pro ini harganya juga cukup mahal dan cukup beralasan kenapa ini harganya 9 jutaan Karena juga udah sertifikasi THX Tapi gak hanya itu Razer Nomo Pro ini juga udah dibekali dengan Dolby Audio yang bikin suaranya bener-bener kerasa imersif Dan untuk akurasinya juga sangat tinggi Jadi bikin kita seolah-olah posisinya bener-bener di tengah-tengah game atau karakter yang lagi kita mainkan Jadi suara musuh dari berbagai arah itu bener-bener kerasa dan bisa didengarkan dengan sangat jelas Yang pasti bakalan ngefek banget untuk gameplay yang lagi kita mainkan Terus apalagi kalau kita mendengarkan musik dengan Nomo Pro ini lebih nendang dong bassnya Terus yang pasti kalau kita mendengarkan musik dengan Razer Nomo Pro ini bassnya bakalan kerasa bener-bener nendang Karena menggunakan subwoofer sebesar ini Untuk beratnya aja 6 kg loh Dan menurut saya Razer Nomo Pro ini lebih cocok kalau kalian punya ruangan atau ruang gaming kalian itu berukuran cukup besar Misalnya kamar kalian ukurannya 10x10 ya lebih cocok pakai gaming speaker yaitu Razer Nomo Pro ini Tapi kalau misalnya ruangan kalian 2x3, 1x2 yang ada jadi 1x2 emang bisa ya dibuat gaming ya? Bisa sih kayaknya Nah kalau pakai Razer Nomo Pro ini ya pastinya kerasa overkill ya Karena bakalan kerasa ganggu aja suaranya Karena ruangnya terlalu kecil Dan karena ini udah di setup kayak gini langsung aja kita cobain untuk kualitas suaranya Selain kalian lihat di footage tadi Cuman apa yang kalian dengarkan sekarang mungkin gak bakalan sama Karena yang kita pakai mikrofon kayak gini Belum tentu suaranya bakal sama dengan yang kita dengarkan live di studio ini Jadi kita cobain aja Nah kalian dengerin ya Jadi untuk suara yang pertama ini Kita pakai Razer Nomo Chroma Seperti biasa musik dari Tomo nih Ini volumenya 100 Aku kok pengen joget aja Oke Dengan kita coba bassnya kita mentokin ya Jadi kayak gitu meskipun Razer Nomo Chroma ini gak punya subwoofer kayak gini Masih kerasa juga bassnya Dan di bagian belakang kalau kalian letakkan tangan kalian di bagian sini tuh Kerasa ada angin yang keluar Itu bukti kalau bassnya itu emang ke bagian belakang gitu Bukan ke depan Yang kedua kita bakal cobain untuk Razer Nomo Chroma Yang punya subwoofer segede ini Geterang Oke Kita cobain ya Gak ada obat Gak ada obat Cukup segitu aja men Udah bikin meja studio DKD geter-geter kayak gini Nah bedanya kalau misalnya di Razer Nomo Chroma itu Ada kontrolnya juga di bagian sini Jadi kalau di bagian bawah itu polosan Tapi tetap RGB akan di bagian bawah Sedangkan untuk Razer Nomo Chroma nih Kontrolernya di bagian sini Ada dual knob Yang bisa kalian putar-putar menyesuaikan dengan musik yang kalian dengarkan Kalau yang ini kita dibekali dengan kontrol kayak gini Untuk kabelnya juga udah braided Udah solid banget kayak gini Dan juga ada konektivitas bluetoothnya Jadi lebih mantep ya Terus untuk ngetahui di volume berapa nih Kita cukup lihat lampu indikatornya di keseluruhan lingkaran ini Simple banget Yang intinya dengan harga 6 jutaan itu kita dapetin banyak tambahan Selain subwoofer kayak gini Yang besar banget Terus kualitas suaranya juga bisa kalian dengarkan Menggetar-getarkan meja DKD kayak gini Selain itu juga bisa multi platform Jadi ada konektivitas bluetooth Terus bisa connect dengan TV atau smart TV kita Jadi pastinya lebih fleksibel aja Saat kita pengen dengerin musik dengan speaker dari Razer kayak gini Dan buat kalian sebenernya menurut saya yang paling affordable Yang harganya itu 1,8 jutaan Atau di bawah 2 jutaan Yaitu Razer NoMo aja Maksudnya gak ada aja yang Razer NoMo gitu Kalau untuk yang butuh RGB kalian bisa upgrade dengan Nambah 500 ribuan dengan Razer NoMo Chroma Cuman kalau kalian yang pengen lebih profesional dan suaranya lebih nendang lagi Bikin tetangga kalian lebih panas Kalian bisa upgrade ke Razer NoMo Pro Yang harganya juga kayaknya bikin kantong kita itu panas gitu Intinya kalau pakai ini nih Musik jeda-jeduk udah pasti aman Dan segitu aja untuk video kali ini Jangan lupa like videonya jika suka Dislike aja kalau orang suka Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar Support terus dikadi dengan cara subscribe Supaya kita bisa jeda-jeduk Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Oke jadi selamat yang udah nonton sampai akhir Karena kalian bisa mengikuti giveaway dari Razer Yang hadiahnya adalah Razer NoMo Pro ini ya Eh sorry bukan yang versi Pro Tapi yang NoMo aja tanpa Pro Lumayan lah daripada kalian pakai speaker yang harganya 100 ribu Udah tak jaman ya Cara ikutannya gampang banget Kalian jawab aja pertanyaan Menurut kalian produk ini yang menarik bagian apanya sih? Jawabannya kalian tulis di Facebooknya Razer Linknya Facebook Razer ada di kolom deskripsi Jadi semoga bisa menjadi rezeki yang berkah buat kalian ya Lumayan dapat speaker